Membawakan live session ini dengan baik karena sudah lama tidak live Halo Halo udah tergabung, Halo Mas Yanni Apa kabar Mas? Dengar suara saya kemas Weh tabah gondro ngerek Mas Yanni Sihat Mas? Alhamdulillah Oke Terus malam teman-teman Ya Mas Yanni sudah bergabung Mas Yanni sekarang di Jakarta ya Mas? Saya posisi kena lockdown di Jakarta Oh udah lama Mas? Udah lama, masih 3 bulan ini Saya disini Gak bisa pulang kampung Mas ya? Ya Oke Mas Yanni ini adalah kita kenal sebagai Bapak Komitif Film di Indonesia Semua menyebutnya seperti itu Dan kita teman-teman film Masih banyak yang lain Ya salah satunya Mas Yanni lah yang Apa ya Yang kalau sedikit bercerita Apa ya Filmmaker di Gersik Atau Komitif Film di Gersik Khususnya Gersik Movie Kenal Mas Yanni itu kalau gak salah Waktu Lensa Mata Tour ya Mas ya Di Jawa Timur Kurang lebih tahun 2013 Kalau gak salah 2013 betul Ya Dan disitulah teman-teman saya Bersama teman-teman Gersik Movie Sudah apa ya Sudah Mulai mengenal Mas Yanni Dan Mas Yanni sendiri yang Mengenal kita ke kota-kota lain Baik ke festival-festival Berjejaring Hingga Yang Yang menjadi terkesan adalah Mas Yanni mendapangi teman-teman Gersik Movie Ketika di Jogja Asian Festival Kala itu Dan kita sangat senang Bisa disambungin ke Beberapa Komunitas Beberapa pelaku film Khususnya di Indonesia Gitu ya Mas Ya Ya Ada yang mau disampaikan Mas Malam ini sebelum kita masuk ke sharing-sharing Selamat malam buat Teman-teman Yang ada di Live dari acaranya Gersik Nesia Gersik Nesia Yang bertema Komunitas Film Film Komunitas Di Jawa Timur Di Jawa Timur Nah ini mungkin lebih dibatasi aja ya Pembahasannya Biar gak meluas Oke Mas Wilayahnya Jawa Timur saja Oke Jawa Timur Siap Saya sudah menyiapkan beberapa Apa ya Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Kita bahas malam ini Mas Dan Mas Yanni sudah sharing juga Sama teman-teman disini Mungkin bisa kita mulai sekarang Biar gak buang-buang waktu Jadi teman-teman bisa nyimak Dan mungkin Nanti sebelum penutupan Kita Menanggapi pertanyaan dari teman-teman ya Mas Yanni Ya mungkin dikasih Jeda aja Pada saat kita bercerita Atau Mungkin teman-teman Yang ada disini Menanyakan sesuatu hal Oke Seperti itu Apakah nanti langsung ditanggapi Atau gimana Atau ada waktu tersendiri Untuk tanya jawab Atau sekedar sharing Dari teman-teman Gak apa-apa Oke Sambil jalan aja Mas ya Menyesuaikan Oke Oke Mas Yanni Terkait soal Kementerian film Khususnya di Jawa Timur Kita bahas Jawa Timur Gersik Move sendiri kan Sudah berdiri Sejak tahun 2011 Dan Kita bersyukur banget Ketemu Mas Yanni Mengenalkan Teman-teman Gersik Movie Khususnya Film maker di Gersik Untuk berjaring Mencari ilmu Di kota-kota lain Dan kita bisa bersinggungan Dan Punya banyak kawan Akhirnya Kita bisa Apa ya Bisa ngerasa hidup Banyak Banyak Masukan-masukan juga Bagaimana berkomunitas Lebih Kesini sih Mas Kalau ngelihat Perkembangan Komunitas film Hingga kini Kalau menurut Mas Yanni Seperti apa sih Komunitas film Itu sendiri Di masyarakat Atau di kotanya Atau di daerah-daerah Oke Ini Segedik pandangan Buat Rekan-rekan Yang Ada di Channel ini Bahwa Komunitas film Secara Secara Keseluruhan Untuk tumbuh kembangnya Yang ada di Jawa Timur ini Perkembangannya itu Dimulai Ya semenjak Era-era tahun 2000 Kesini ya 2000 kesini Namun Mereka mulai Bergerak Bergerak Apa Lebih banyak lagi Itu di tahun 2005 Sekitar seperti itu 2005 Terus gelombang kedua itu Dimulai di tahun 2013 2013 2013 Gelombang kedua Karena pada saat itu Mulai banyak ini Peralihan dari Media Media kaset ya Namanya Terus Mulai banyak yang punya Kamera 55D Akhirnya SLR lah ya Ya 550 Terus kemudian Banyak Para pembuat Film Beralih ke Medium digital itu Nah Dari situ Semakin banyak nih Para pengkarya Di Jawa Timur Baik yang senior Ataupun junior Dan Di satu sisi Apa Kelompok-kelompok ini Rata-rata adalah Kelompok produksi Jarang sekali Mereka yang Membidangi Di kelompok Pemutaran film Terus Festival Terus kemudian Di Kajian Atau aplikasi Seperti itu Jarang sekali Yang berada Di sana Cuman Pada Pada Akhirnya Di tahun 2015 Kesini Wah banyak nih Kelompok-kelompok Pemutaran film Karena Para pembuatnya Pun Semakin banyak Dan Ruang-ruang Putarnya pun Mulai ada Nah ini Ketika mulai ada Ini Banyak sekali Komunitas-komunitas Yang Mereka Mereka Untuk Berkegiatan Di bidangnya Masing-masing Misalkan Mereka Bidang Pemutaran film Mereka mulai Banyak Membuat program Terus Untuk festival Semakin banyak Festival Kalau misalkan Di Jawa Timur Ini yang Paling Yang lama Untuk di Kalangan Mahasiswanya Itu ada Mafi Terus Kemudian Berkembang lagi Ada di Cinematografi Uner Terus Ada lagi Di Apa Unifitas Psikologi Uner Psikofes Itu ada Psikofes Tapi jauh sebelumnya Barengan itu Ada Namanya Dulu Itu Jemper Film Festival Oh ya Nah Kelompok-kelompok Ini Semuanya itu Berlatar belakang Kalangan Mahasiswa Akan tetapi Tumbuh kembangnya Karena Di satu sisi Mereka Berada di Program kerja Banyak yang Ganti Generasi Terus Kemudian Ada yang Tidak meneruskan Ada yang Meneruskan Hingga saat ini Untuk Festivalnya Oke Nah Di Komitas Di Jawa Timur Ini Rata-rata Yang Kelompok Produksi ya Mereka itu Pada saat Beberapa Tahun Lalu Mereka Masih Mengandalkan Gimana sih Membikin Film Terus Salurannya Kemana Padahal Pada saat itu Ruang-ruang Ruang-ruang Untuk Mendistribusikan Film Itu Banyak banget Sebenarnya Bukan Tidak ada Tapi Tidak mau Mencari Seperti itu Nah Dengan Adanya Festival Terus Dengan Adanya Kita Berjejaring Itu kan Bisa Mempertemukan Sebenarnya Banyak Lini Antara Para Pembuat Film Dan Para Pelaku Pelaku Yang Mungkin Disana Apa Di luar Bidang Yang selama Ini Kita Ketahui Karena Yang kita Ketahui Kalau Istilahnya Di kelompok Film Itu Produksi Paling Gampang Adalah Kelompok Produksi Yang Ada Di Jawa Timur Itu Paling Banyak Kelompok Produksi Kelompok Apresiasi Atau Ini Dulu Ada Teman-teman Dari Invis Surabaya Mereka Membuat Pemutaran Membuat Distribusi Cetak Keping DVD Terus Keliling Kemana-mana Itu Dulu Teman-teman Invis Terus Sampai Pada Satu Ketika Di Tahun 2000 Berapa Ya Pokoknya Itu Setelah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Di Ketok Ya Itu Mulai Itu Sebenarnya Dari Pemerintah Mulai Membuat Namanya Perda Film Jawa Timur Itu Itu Adalah Yang pertama Di Indonesia Untuk Bahwa Bahwa Jawa Timur Memiliki Perda Tentang Film Terus Kemudian Ditambah Lagi Dengan Sosialisasi Dari LSF Di Jawa Timur Pula Yang Menerapkan LSF Pertama Kali Akan Tetapi Dalam Pelaksana Kita Selama Ini Kan Belum Pernah Tahu Sejauh Apa Perkembangannya Dari Perda Film Itu Sendiri Dan LSF Walaupun Di Jawa Timur Ini Ada KFT Film Televisi Dan Parvi Jawa Timur Ada Kita Juga Sempat Menanyakan Bagaimana Kiprahnya Tentang 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 Kegiatan Itu Terus Di Sektor Pemerintah Juga Mereka Aku tak Tak ini Tak lepas Aku baru keluar Soalnya Sampai Sampai Keringetan Ya Mas Santai Mas Kita Disini Kita Sharing Pemerintah Pemerintah Daerah Pada Saat Beberapa Tahun Yang Lalu Mulai Dengan Dinas Parwisata Jawa Timur Terus Kemudian Karena Autonomi Daerah Masing-masing Tidak Semua Daerah Di 34 Kota Kabupaten Di Jawa Timur Itu Mereka Ada Kayak Semacam Aturan Atau Rancangan 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 Anggaran Untuk Kegiatan Yang berkaitan Dengan Film Tidak Semua Daerah Tidak Merata Gitu Mas Tidak Merata Karena Autonomi Daerah Masing-masing Sesuai Kebutuhan Daerah Masing-masing Nah Itu Yang Akhirnya Digebiah Uyah Bahwa Bahwa Pemerintah Misalkan Tidak Mendukung Sebenarnya Mendukung Cuman Setiap Daerah Memiliki Otoritas Karena Ada Autonomi Tadi Jadi Sehingga Kita Tidak Bisa Mendeteksi Dimana Kelompok-kelompok Komunitas Ini Muncul Di Era Beberapa 2015 Tahun Kesini Mulai Muncul Komunitas Komunitas Yang Misalkan Di Bojenegoro Di Di Mana Di Ponorogo Terus Kemudian Dengawi Terus Kemudian Di Dimana Di Tulongagung Terenggalek Ketiri Terus Dimana Di Jember Bahkan Di Jember Sudah ada Program film Dan televisi Kalau Kalau tidak Prodinya Prodinya Di Unet Di Madiun Juga Ada Terus Kemudian Sidoarjo Muncul Gresik Muncul Ini Yang Belum Terus Kemudian Robolingo Terus Kemudian Banyuwangi Terus Kemudian Kalau Di Daerah Jawa Timur Bagian Timur Itu Juga Ada Bondowoso Terus Kemudian Ada Lumajang Nah Yang Belum Yang Kota Mana Ada Beberapa Daerah Yang Belum Sampai Kesana Walaupun Di SMK SMK Di Jawa Timur Sudah ada Mata Pelajaran Itu Saya Dulu Deteksinya Dari Mana Saya Dulu Mendeteksi Teman Teman Komunitas Film Di Jawa Timur Melalui Frenster Dari Frenster Kemudian Berkembang Ke Facebook Facebook Dari Jawa Frenster Mas Ya Dari Situ Saya Merasakan Bahwa Wah Ini Penting Sekali Kayaknya Ketika Kita Harus Mendata Komunitas Yang Ada Di Jawa Timur Terus Kemudian Beralih Di Tahun 2013 Akhirnya Banyak Teman Teman Yang Ngumpul Waktu Itu Ada 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 Teman UPN Terus Terus Gersik Movie Terus Kemudian Ada Juga Yang Dari Apa Unmer Malang Terus Kemudian Ada Yang Dari Jember Ada Yang Dari Solo Kumpul Kumpul Semua Di Saat Itu Ada Dari Kine Club Nah Tumbuk Kembangnya Ini Kan Didasari Karena Gimana Kontribusi Teman Teman Terhadap Kekarya Kalau Dari Saya Pribadi Selama Ini Melihatnya Apakah Jawa Timur Ini Sebenarnya Sudah Memiliki Karakter Untuk Filmnya Ya Belum Belum Akan Tetapi Bisa Dijadikan Bentuk Karakter Dari Sebuah Komunitas Itu Dari Bahasa Yang Digunakan Bahasa Daerah Masing-masing Bahasa Daerah Menggunakan Bahasa Daerah Masing-masing Di Satu Sisi Kelemahannya Yang Selama Ini Ketika Arek Jawa Timur Ini Jawa Timur Filmnya Ungsert Ya Gak Gak Punya Karakternya Ini Dari Mana Gitu Ya Jadi Kok Mungser Dio Kanok Sengisah Ditu Padahal Padahal Banyak Juga Anak Jawa Timur Yang Mereka Ini Pindah Dari Apa Ketempat Lain Misalkan Ke Jogja Misalkan Ke Semarang Ke Solo Ke Jakarta Bahkan Ke Bandung Mereka Juga Memiliki Karya-karya Yang Bagus Atas Nama Mereka Selama Bertempat Dimana Kayak Gitu Katakanlah Mas Yudha Kurniawan Aslinya Banyuwangi Tapi Dia Berprosesnya Dimana Tapi Berprosesnya Di Jogja Dan Di Jakarta Kemudian Mas Mas Wisnu Pratama Itu Orang Banyuwangi Juga Orang Genteng Tapi Prosesnya Di Jakarta Dengan Beberapa Filmnya Itu Terus Banyak Sekali Pelaku-pelaku Film Misalkan Ada Ada Namanya Pak Ngong Supardi Orang Surabaya Terus Mas Rito Yang Bikin The Check Itu Tapi Kegiatannya Ada Di Jakarta Terus Kemudian Ada Namanya Pak Seful Lidayat Atau Pak Ipung Beliau Juga Salah satu Orang Jawa Timur Juga Banyak Sebenarnya Dulu Ada Iqbal Rais Anak Infis Dulu Anggota Infis Dari Komunitas Mereka Kegiatannya Ada Di luar Jawa Timur Gitu Ya Kan Nah Yang Yang Menjadikan Tolak Ukur Dari Anak Film Ini Tadi Di Jawa Timur Selama Ini Kita Berkibatnya Kemana Kita Tidak Pernah Punya Karakter Sendiri Dari Istilahnya Film Ala Arek Jawa Timur Kalau Di Jogja Itu Kita Bisa Melihat Melihat Pemeran Bahasa Terus Kemudian Cerita Itu Bisa Karakter Jogja Ketebak Kalau Sering Nonton Filmnya Pasti Akan Wih Jogja Banget Gaya Gitu Terus Kemudian Kemudian Tumbuk Kembang Seperti Itulah Yang Sebenarnya Selama Ini Saya Mencoba Untuk Menggali Teman-teman Di Jawa Timur Ini Punya Kihas Apa Ya Dulu Ada Beberapa Film Yang Menurut Menurut Menurutku Yang Bisa Bisa Apa Membawa Ciri Tetapi Cerita Tetap Arahnya Ke Mana Ke Arah Jakarta Gayanya Jakarta Apakah Salah Ya Tidak Salah Sebenarnya Tidak Salah Tapi Bagaimana Membangun Sudut Pandang Bahwa Ini Anak Jawa Timur Gaya Anak Jawa Timur Itu Yang Belum Sekarang Itu Pengalaman Pengalaman Juga Teman-teman Di Ketika Ketemu Mas Yane Kita Fokusnya Komunitas Tapi Komunitas Itu Ngapain Selain Produksi Ternyata Di Komunitas Film Itu Banyak Ada Produksi Ada Distribusi Ada Presiasi Dan Macem-macem Ada Kritik Ada Mas Erick Sasono Salah Satu Penulis Buku Selamat Datang Mas Terima kasih Mas Jadi Kita Memang Fokus Di Produksi Dan Distribusi Lebih ke Pemutaran Pemutaran Bagaimana Karya Kita Karya Teman Teman Memperlihatkan Karya-karya Dari Gersik Sendiri Dari Luar Gersik Atau Di Jawa Timur Sendiri Yang penting Maksudnya Kita Butuh Asupan Asupan Untuk Karya-karya Film Di Jawa Timur Dan Memang Awal-awal Memang Orang Banyak Terjebak Dari Bahasa Dari Cerita Ketika Desi Identasi Jawa Timur Ini Film Toko Malang Toko Serupo Toko Gersik Dan Kota-kota Lain Melihat Itu Memang Kalau Mas Janita Ngobrol Banyak Kayak Ini Karakternya Belum Kebentuk Tapi Semangatnya Udah Oke Kan Gitu Udah Geriliannya Udah Bagus Teman-teman Jawa Timur Tapi Kalau Menentuin Karakter Baik Itu Bicara Masalah Kotanya Baik Masalah Apapun Yang Bisa Dibicarakan Di Dilempar Film-film Teman-teman Jawa Timur Ketika Dilonton Di Jakarta Itu Oh Ini Ketika Kita Melihat Film Jogja Oh Inilah Jogja Tapi Sampai Selama Ini Mungkin Film-film Jawa Timur Itu Belum Sampai Ke Karakter Yang Seperti Apa Bagaimana Kotanya Bagaimana Bahasanya Dan Yang Lain Kalau Ngelihat Itu Ketika Semangatnya Teman-teman Komunitas Film Di Jawa Timur Ini Sebenarnya Ada peluang Gak sih Masanya Peluang Yang Memang Ini Yang Harus Dipertahankan Peluang Apa Yang Selama Sampai Lihat Oke Jawa Timur Kan Sebenarnya Banyak Sekali Lokasi Banyak Sekali Namanya Daerah Daerahnya Misalkan Di Semenep Atau Di Daerah Madura Pulau Madura Ya Akhirnya Di Sana Ada Misalkan Kapan Waktu Itu Ada Namanya Mas Bandito Membuat Film Tentang Carok Itu Budaya Atau Potensi Yang Bisa Digali Oleh Kawan Kawan Sebenarnya Kalau Tahu Tentang Potensi Daerahnya Masing-masing Kadang Jawa Timur Itu Ada Beberapa Kota Yang Mereka Memiliki Gini Akulturasi Budaya Misalkan Surabaya Terus Kemudian Kota Malang Terus Kemudian Kota Kediri Kemudian Kota Jember Karena Disitu Banyak Kawasan Mahasiswa Sehingga Sehingga Pemunculan Pemunculan Itu Karena Berlatar Belakang Dari Mereka Adalah Mahasiswa Awalnya Sehingga Membentuk Membentuk Apa Karakter Itu Akhirnya Menurut Sepengetahuan Mereka Saja Tindak Mendalami Bagaimana Sebuah Kota Ini Memiliki Ciri khas Nah Peluangnya Itu Disitu Sebenarnya Salah Satu Karena Dengan Banyak Akulturasi Kita Bisa Banyak Mempelajari Kita Misalkan Kita Mau Nganjuk Nganjuk Banyak Potensinya Tapi Komunitasnya Belum Ada Mau Tema Ceritakan Tentang Kerajaan Mojokerto Jombang Itu Mojopahit Itu Tidak 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 Banyak Komunitasnya Kalau Di Mojokerto Sendiri Itu Apa Namanya Ada Kalau Aku Dari Jaringanku Ada Sekitar Lima Kelompok Kalau Di Mojokerto Sendiri Yang Satu Untuk Produksi Produksi Video Klip Kayak Gitu Terus Yang Satu Ada Yang Videografer Terus Kemudian Youtuber Terus Ada Yang Kelompok Pemutaran Itu Ada Kebetulan Salah Satu Penggagasnya Itu Si Wahyu Dia Kuliah Di Kesenian Jakarta Terus 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 Di Jombang Di Jombang Ini Sebenarnya Sudah Lama Akan Tetapi Sendiri Sendiri Dan Komunitas Yang Sampai Saat Ini Bertahan Itu Namanya Sukarmaju Komunitas Ikuto Sudah 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 Jadi Komunitas Ini Sebenarnya Bisa Melakukan Satu Gerakan Gerakan Untuk Wilayahnya Masing-masing Tapi Kembali Lagi Kepada Konsistensinya Dari Kelompok-kelompok Itu Kelompok Masing-masing Menyesuaikan Bidang Terus Kemudian Ada Lagi Di Jember Dulu Ada Namanya Kelompok Ini Di Luar Kampus Namanya Koin Apakah Orangnya Sekarang Koin Jember Dulu Ada Sekitar Delapan Orang Sekarang Pendirinya Ada Di Salah Satu Televisi Swasta Di Transkop Terus Kemudian Ada Namanya Kiki Febrianti Itu Seorang Dokumentaris Dokumentaris Dia Anak Bondowoso Tapi Kuliahnya Di Jember Terus Ada Rekannya Dia Namanya Si Vicky Dia Sekarang Sebagai Editor Di Salah Satu Televisi Swasta Terus Itu Dari Anak Koin Terus Kemudian Dari Anak Banyuwangi Tadi Selain Mas Yudha Kurniawan Ada Mas Wisnu Ada Mas Vicky Juga Namanya Dia Pemenang Di Festival Film Dokumentar 2014 FFI Dari Bumat Ya Nah Di Jawa Timur Ini Apakah Banyak Pelakunya Banyak 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 Sekali Baik Fiksi Ataupun Dokumentar Dokumentar Terus Kemudian Ahli Yang Bagian Jimmy Jip Ada Sendiri Ada 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 Orang Jawa Timur Yang sampai saat ini Salah satu Ahli Dan Sekarang Naik Jabatannya Sebagai Kamera Operator Namanya Mas Gatot The Jeep Gatot The Jeep Ini Yowong Kediri Gitu Terus Kemudian Ada Mas Gecol Steadicam Ini Yowong Jawa Timur Juga Ya Memang Kelihatan Ada Mas Erick Sasono Mempertanyakan Apa Yang Bikin Anak Komitas Apa Yang Apa Yang Bikin Anak Komitas Di Jawa Timur Kebanyakan Justru Kayaknya Yang Tercatat Justru Di Luar Jawa Timur Bisa Diceritakan Nah Oh Ya Ada Mandela Betul Banyak Anak Banyuwangi Yang Oke Kita Jawab Dulu Dari Mas Erick Sasono Jadi Gini Mas Karena Mungkin Di Jawa Timur Ini Pola Pola Gerakannya Itu Pola Gerakannya Mereka Itu Dengan Siklus Lima Tahun Ini Kurun Waktu Lima Tahun Mereka Berganti Sehingga Apa Ya Tumbuh Kembangnya Komitas Dipengaruhi Dari Teman Teman Kalangan Mahasiswa Ini Tadi Mereka Banyak Sekali Yang Keluar Kemudian Kembali Lagi Ke kampung Halamannya Itu Penyebab Pertamanya Penyebab Yang kedua Anak Jawa Timur Yang kuliah Di beberapa Kampus Di Indonesia Di luar Jawa Timur Kok Mereka Bisa Bisa Berkaya Lebih Bagus Kayak Gitu Karena Mereka Merasa Bebas Merasa Bahwa Bahwa Potensi Mereka Cocokku Di sini Aku Di Jawa Timur Tidak ada Kawan Untuk Diskusi Tidak ada Kawan Untuk Berkreasi Tidak ada Karena Karakternya Gini Banyak Beberapa Kawan-kawan Di beberapa Daerah Itu Merasa Bahwa Mereka Memiliki Memiliki Kemampuan Itu Hanya Untuk Menunjuk gigi Di wilayahnya Dia sendiri Di lingkungannya Sendiri Dia Tidak Mau Ayo Bertanding Makanya Itu Saya bilang Tadi Ketika Ditanya Soal Film Jawa Timur Untuk Tanding Di luar Itu Gimana Sih Gitu Dulu Ada Namanya Mas Astu Kemudian Jarang Sekali Sudah Berproduksi Terus Ada Namanya Mahesa 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 Saga Itu Film-filmnya Lumayan Karena Dia Dulu Dari L&D Movie Juga Terus Ada Fauzan Fauzan Abdillah Dari Invis Yang Awalnya Kemudian Dari Dia Bikin Pemutaran Akhirnya Terjun Ke Produksi Seperti Itu Dan Akhirnya Ketika Ketika Kita Bertanya Soal Siapa Orang Yang Ada Di Jawa Timur Ya Itu Tadi Mas Akhirnya Yang Mereka Yang Mau Ber Fighting Untuk Di Luar Jawa Timur Itu Yang Bisa 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 Apa Menonjol Lebih Menonjol Dari Teman-teman Yang Tinggal Di Jawa Timur Sendiri Dan Mereka Untuk Kembali Ke Jawa Timur Waduh Aku Susah Seandainya Seandainya Mereka Mau Apa Gak ada Partner Atau Lawan Untuk Ini ya Untuk Berdiskusi Susah Ada Beberapa Teman Ketika Saya Bertemu Di Jogja Gitu Atau Di Bandung Kenapa Kamu Gak Balik Gak Balik Ke Daerah Aku Gak Rapopo Mas Aku Jawa Timur Kalau Misalkan Kita Mau Kembali Berarti Harus Bekerjasama Dengan Pemda Biar Sustainability Ketahanan Pangannya Dengan Proyek-proyeknya Itu bisa Berlangsung Harus Ada Seperti Nah Kalau Di teman-teman Yang sudah Berada Aku Neng Daerah Aku Dwi Channel Aku Nengkono Alatnya Kurang Aku Dwi Alat Gak Lengkap Gak Koncoku Untuk Ngajak Diskusi Itu Yang Terjadi Mas Eric Sasono Banyak Sekali Mas Kecuali Kota-kota Yang memang Terdapat Akulturasi Budaya Seperti Yang saya Ceritakan Tadi Surabaya Kota Malang Terus Kediri Jember Empat Kota Ini Yang selalu Selama Ini Menjadi Barometer Di Perfilman Kota Di Jawa Timur Itu yang Menjadi Persoalan Mas Dan Beberapa Daerah Yang lain Misalkan Kayak Pacitan Banyak Filmmaker Dari Pacitan Tapi Tidak Mau Kembali Pacitan Terus Ada Di Terenggalek Terenggalek Udah Daerahnya Kering Dan lain Sebagainya Kayak Gitu Apakah Ada Ya Nggak Ada Karena Tapi Banyak Juga Istilahnya Pelaku Pelakunya Tulungagung Apalagi Tulungagung Komunitas Filmnya Sampai Saat ini Mana ada Dua Yang Exist Itu Sinemoto Sinemoto Sama SMK Berapa Itu Doang Itu Yang Exist Walaupun Disana Ada Youtuber Dan lain Sebagainya Tapi Sasarannya Bukan Kesana Padahal Ditulungagung Ini Ada Dulu Namanya Produser Namanya Pak Aman Sugandi Beliau Ini Salah Satu Salah Satu Salah Satu Produser Film Yang Banyak Hasil Hasil Karyanya Gitu Terus Kemudian Ada Direktur Festival Jav Jogja Netpack Asen Film Festival Yaitu Mas Budi Rawan Itu Juga Dari Jawa Timur Banyak Orang Orang Besar Mau Kembali Ke Jawa Timur Aku Tidak 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 Sekarang Di Madiun Ada Namanya Di Madiun Ini Beliau Kembali Ke Daerah Namanya Pak Labeswidar Pak Labeswidar Ini Salah Satu Sutradara Yang Filmnya Berjudul Lagu Untuk Seruni Itu Tahun 90-an Kalau Tidak Salah Beliau Ini Salah Satu Sutradara Besar Juga Dan Sekarang Tinggal Di Madiun Pak Aman Sekarang Tinggal Di Tulung Agung Lagi Lagu Untuk Seruni Cukup Mengagetkan Juga Dalam Artian Bahwa Karya Itu Dia Dikaryakan Di Luar Jawa Timur Mungkin Teman-teman Disini Yang Yang Pernah Mendengar Lagu Untuk Seruni itu film lagu untuk seruni itu judulnya kalau gak bisa dinyanyikan Ahmad Albar tak nyanyi lebih baik ya intermesu di saat ini ingin ku mencipta lagi dan ku meninkan lagu lagu ini dan ku dengar wajahmu lagu ini Ahmad Albar kalau gak salah itu itu lagu untuk seruni nah itu sudah darah nyarang Jawa Timur terus apa mana yuk wah kayaknya gak sih deh memang apa ya kalau saya menyimpulkan nomorannya Mas Yanni itu lebih kayak memang teman-teman Jawa Timur itu ketika baik yang kuliah, baik yang lagi belajar di kota lain ketika udah cemerlang dan udah mendapatkan posisi dalam arti lingkungannya mendukung untuk balik ke kota daerahnya masing-masing itu ngerasa kayak aku harus mulai dari nol lagi ya Mas gitu itu sama dulu saya pernah merasakan itu pernah merasakan itu sehingga apa ketika ketika kita kita mau anak komunitasnya di kota ini sopo bingung tapi dengan adanya media online seperti ini aku gak bingung sekarang gak bingung masih bisa berjejaring lah Mas kalau ketika kembali ke kotanya ketika dia di luar kota kembali ke daerahnya itu bisa buat teman-teman sharing juga bisa bagimu kayak gitu itu ada Pak Nggong waduh Pak Nggong waduh salah satu kamar operator dari waduh pendekar 212 orang serobohnya lu ya anggitmu waduh apa sih banyak kreator kreator salah satu DP-nya merah putih waduh gila ini Pak Nggong Supardi itu Mas Erick jadi kenapa kok banyak sekali rekan-rekan yang mungkin kayaknya tercatat di luar ya di luar Jawa Timur ya ada beberapa yang 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 memang mereka mau kembali ke Jawa Timur itu mungkin karena sudah keluarganya sudah stay di di luar Jawa Timur misalkan di Jakarta atau di daerah mana kayak dulu Sofi Mbak Sofi ini dulu dia salah satu penyelenggara festival dulu tergabung di Sofi Stiorini itu dia kuliah di Jember aslinya keluarganya di Pasuruan oke ya kan tapi yo gak ingin mau ke Pasuruan dimana daerahnya banyak perusahaan dan lain sebagainya gitu kan mau ngelola apa di sana bersama keluarganya kemudian di Jakarta kayak gitu terus kemudian ada juga Adrian Jonathan itu nunut nunut lahir Adrian Jonathan Cinema Putika itu nunut lahir di Pasuruan di Pasuruan ya iya Adrian Jonathan Pasar Ibu itu mas ada tanggapan lagi soal pertanyaannya dari Geber Film balik lagi soal karakter film Jawa Timur bagaimana menikapi soal menakar lokalitas untuk komunitas film Jawa Timur monggo mas Yanni wah ada Pak Ibung Pak Ibung selamat malam Pak Ibung ini wongsiungasari tiba etan pasar waduh melihat melihat dikilo ya ya mas Erick untuk apa si ini mau lah kok lali ngantean balik karakteristik balik lagi soal karakteristik Jawa Timur bagaimana menikapi soal menakar lokalitas untuk komunitas film di Jawa Timur mas Yanni oke menakar karakteristik untuk menakar karakteristik dari sebuah sebuah film kalau menurutku ya itu bisa digunakan dengan menggunakan bahasa pertama aku aku tak rosok ketika aku nonton film oh ini dari bahasa ya kan terus kemudian setelah itu dari landscape dari wilayahnya atau daerahnya karena apa dengan landscape nya aku kok yang apa jenengnya itu ngetarani itu Jawa Timur bisa kok beda ada bedanya istilahnya dengan beberapa daerah yang lain terus kemudian dari berceritanya tutur bahasa soalnya tutur bahasa berceritanya oke berceritanya oke orang jatim itu selengean itu loh selengean itu kan tidak rapi orang sampai seperti itu jahil 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 seperti itu terus gaya gaya itu seperti yang yang nyendir itu menyebabkan seperti itu itu sebenarnya seperti itu misalkan gaya dari filmnya yang yang dulu itu filmnya ini yang lebar lebar gaya malang ini seorang bayu sekak bayu sekak ya di era milenial itu kan bayu sekak bayu sekak mewakili mewakili gaya-gayanya itu mewakili selengean itu seperti itu diurah babak itu tidak tidak urus apa uang itu tidak urus tidak 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 seperti itu kan tidak seperti ini solo tidak tidak seperti itu tidak seperti itu seperti itu apa itu seperti itu Pia Thomas kan intonasi intonasi itu berbeda iya kan ketok gaya terus kemudian dari segi ketika awal kan bisa ketok itu malang seperti itu mereka karakteristik wilayah itu tidak bisa di hilang seperti itu seperti berceritanya seludrun seperti itu jenis lodruk mereka ketopraan apa seperti ini seperti ini itu selengean menurutku seperti ini oke mas itu tanggapan soal bagaimana menggali karakter dari kotanya masing-masing khususnya di Jawa Timur ini alhamdulillah terima kasih mas seriksa sono ini ada namanya Pak Hadi konde ya saya pribadi belum pernah bertemu belum pernah bertemu sempat diceritai oleh salah satu penulis namanya Pak Emil Salosa almarhum sempat diceritaini tapi saya belum pernah bertemu dengan Pak Hadi Purnomo ini Pak Hadi Konde ini atau mungkin sudah bertemu tapi gak ngerti lewongi kusing dimaksud ya ya kan saya belum saya belum pernah ketemu mas tapi ini informasi yang bagus tapi saya pernah mendengar nama beliau itu dari Pak Emil Salosa salah satu penulis sahabatnya Pak beliau sahabatnya Pak Deddy Miswar Pak Emil Salosa itu penulis almarhum penulis novel cerpen gitu oke oke itu ada lagi gak ada ini mas dari mas Zero Aguku itu ada pertanyaan mas apa itu pertanyaannya bentar mas Zero Aguku apakah faktor kekuatan modal juga sangat mempengaruhi aku akundisi ini sebelum sebelum nanggene nanggene film ya saya dulu jualan kerupuk keliling terus kok ambil are-are ngomongin film terus meneng terus akhirnya aku pengen bergabung terus aku sempat juga kerja di kantin kayak gitu sempat terus 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 di era 2009 kesini istilahnya 2009 sampai hampir 2015 saya itu kerja di Renkar di Renkar film aku seperti RPE produksi film ambil konco-konco pasti modal tenaga ambil pikiran modal duit gak diarani kekuatan modal apa-apa ya karena dulu kita karena saling sama-sama saling tidak memiliki bagaimana mengefektifitaskan fasilitas yang ada dimiliki oleh kita sendiri gitu misalkan kalau dulu ya pinjem direwangi yang gini siapa konco yang di luar kota yang duit direwangi tak silih walaupun ini gak nyewo disili seperti ini kan ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang di kampus ada yang di di kamera setidaknya minimal full HD lah ibarat itu kaset mini dv atau dv cam seperti itu sekarang udah era di cincin lebih enak mas ya beda sama analog dulu handphone ini bisa ngerekam ini ya lihat ini kekuatan modal ya modalnya HWEDW yang bisa itu bosing saya ini saya ini modal menurutku ya apakah itu menjadikan alasan ya untuk kekaryaan ya bagi saya masih saat ini teman-teman di era millennial sangat memiliki peluang karena ada banyaknya layanan istilahnya saya itu orang yang menyebut OTT over the top ibaratnya layanan itu terus kemudian ada video on demand VOD ya kan terus misalkan terus ada aplikasi saya ini yang rame mulai adanya goplay oke terus genflik terus ada vc digital platform ada vimeo terus ada ada lagi yang movie terus ada vc betul terus ada juga nih yang dulunya dia ngurusi tiket sekarang ngurusi film loh namanya klik tics klik tics dot com klik tics juga memberikan layanan loh berarti peluang itu anda tidak memiliki modal pun masih bisa oke dan kalau di klik tics itu kalau gak salah pembagiannya 60-40 60 filmmaker 40 dari klik ticsnya misalkan bayar 80 bayar 10 60 untuk film maker yang 4 ribu untuk klik tics kayak gitu itu 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 sudah banyak peluangnya kalau di arah ini mau kekuatan moda saya ini bisa youtube ya terus gak perlu bingung-bingung lagi salurannya ada banyak festival salah si jini melalui freeway misalkan kayak gitu itu penyalurannya untuk distribusinya sudah banyak semakin banyak apakah semakin banyak semakin bagus iya iya tinggal pelakunya karena kita semakin bener kelaten apa enggak iya karena saya melihatnya misalkan nih aku mencontohnya itu pembuat video untuk lagu dangdut iya kan apa jenisnya php kayak misalkan dangdut mereka eksis mereka dengan sabarnya ngumpulin nyoting iya kan dangdut entah itu dangdut apapun bentuknya pantura atau kayak gimana iya kan detail yang ini youtube di upload di upload di upload kayaknya moto iya kan terlihat mata misalnya 100 ribu lumayan iya kan 50 ribu lumayan tapi viewersnya bos lagunya diputer terus iya ini kan peluang gak harus ada peluang sebenarnya melihatkan di saat ini peluang sangat banyak mas Yanni dan soal fasilitas kita itu fasilitas saat ini rp gak edit gak jempol kalau itu lu bisa nah hp lu bisa banyak aplikasi yang sudah menyediakan itu oke mas Yanni kembali ke soal pembahasan kita di komunitas film Jawa Timur ini ada titipan pertanyaan dari protagonis di Jatim sendiri kota mana yang menurut mas Yanni filmnya menjadi wajah kota atau di daerahnya di Jawa Timur mas maksudnya yang fokus membahas tentang kotanya yang menonjol soal kota mana yang menurut mas Yanni filmnya menjadi wajah kota atau daerahnya itu sendiri kalau di Jawa Timur jadi di wajah kota di era ini ya dua apa istilahnya 2013 kesini ya iya kurang lebih iya 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 iku filmnya dulu itu filmnya si si mas pertama aku yang tahu itu ya mas mas Astu dari dari Malang kemudian disitu lagi ada ada Mahesa Mahesa dari Malang juga terus kemudian filmnya apa sing ala iki ya mas Lido juga yang era-era sekarang ini terus Yowis Ben iku terus ada filmnya yang dari Ponorogo Gelora terus filmnya Kiki Kiki Febrianti iya Kiki Febrianti itu juga terus ini yang saat yang kemarin itu anak-anak ini loh anak Surabaya ada terus ya mungkin salah si jinnya kerasi salah si jinnya kerasi yang gak bisa isun isun bisa menjawab soal seperti apa sih maksudnya mengangkat lokalitas itu sendiri kalau menurutku mengangkat lokalitas itu sendiri sebenarnya kan dari kemauan kita kemampuan masing-masing untuk menyampaikan cerita gitu loh fungsinya 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 apa sih loh kan aku dodo an fungsinya banyak banget karena kita selama ini selalu melihatnya adalah di luar gitu loh di luar wilayah kita di wilayah kita banyak yang butuh diangkat banyak potensi yang bisa diangkat itu kenapa begitu dari situlah kita bisa memiliki karakter gitu oke masiani ini kan mau udah hampir mau satu jam kalau live-nya ini kan memang ada batasan dari instagram satu jam masiani sendiri nyantai kan ya maksudnya kita masuk ke sesi aku nyantai oh nyantai ya ini ada pengumuman insyaallah pak ipung pak ipung workshop ya bakal tahun ini mau tour workshop sinematografi mungkin dengan ICS ya saya gak tahu ini informasi dari jejaki rekam itu info menarik buat teman-teman juga ya di Jawa Timur khususnya bisa belajar-belajar mengenai dunia sinematografi halo mas emar ini salah satu astrada keren ini orang-orang keren sedang bergabung disini dan semua gila 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 ada mbak ninda waduh mas yani ya ini tak akhiri dulu karena udah mau kurang beberapa menit lagi bakal ke stop sendiri nanti tak gabung lagi ya mas ya di sesi kedua oke tak akhiri mas ya oke buat teman-teman habis ini eh teman-teman gabung lagi habis ini ya kita bisa sharing mumpung mas yani lagi slow santai juga ya mas ya santai-santai oke oke teman-teman habis ini kita gabung lagi di channelnya Gersinesia bersama mas yani selamat menikmati